Halo semuanya Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di Dapur Karmentul Di video kali ini Dapur Karmentul akan membuat Kue yang berbahan dasar dari nasi Yaitu kue apem pandan Yang rasanya enak Empuk dan lembut Jika kalian penasaran Gimana cara membuatnya Langsung aja simak terus video saya Tonton sampai selesai ya Terima kasih Untuk bahannya Saya menggunakan 120 gram nasi kemarin Yang masih layak untuk dimakan ya Lalu siapkan air Dan tuang 280 ml air Kemudian Masukkan nasinya tadi Dan tambahkan 6 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera Jika kalian suka lebih manis Bisa ditambahkan lebih ya Kemudian Bahannya ini akan saya blender Sampai halus Ini sudah halus Kita matikan mixernya dulu Lalu tuang ke dalam mangkok Tambahkan 1 sendok teh fernipan Lalu aduk-aduk sebentar Setelah itu Masukkan 140 gram tepung beras Setengah sendok teh garam Lalu kita aduk Sampai adonan tercampur rata Bisa Lalu disini akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya Supaya rasanya nanti lebih enak dan harum Lalu aduk kembali sampai pasta pandannya ini tercampur rata semuanya ya Kemudian tambahkan 20 ml minyak sayur Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah adonan tercampur rata Ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap Dan istirahatkan kurang lebih sekitar 1 jam Supaya adonannya ini mengembang dulu Sekarang saya akan siapkan cetakannya seperti ini Untuk cetakan terserah kalian masing-masing saja Kemudian cetakan diolesi dengan sedikit minyak Ini minyaknya sedikit saja ya Oleskan sampai merata Setelah saya istirahatkan kurang lebih 1 jam Ini adonannya sudah mengembang Saya aduk sebentar Kemudian saya masukkan ke dalam cetakan Dan ini cetakannya saya isi penuh Lakukan hal yang sama Sampai adonannya habis Panci pengukusnya sudah panas Langsung saja kita masukkan Ini kita kukus menggunakan api besar Kukus selama 20 menit 20 menit kemudian Kue apem pandangnya sudah matang Lalu kita keluarkan dan kita dinginkan dulu Setelah dingin Lalu kue kita keluarkan dari cetakan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah ini kue apem pandangnya sudah jadi Ya teman-teman Cara membuatnya sangat gampang Tidak ribet Ini hasilnya juga kecil Imut Empuk banget Teksturnya juga lembut Langsung aja ini akan saya cicipi Nah kelihatan atau teksturnya itu Kelihatan lembut banget Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Akan saya coba rasanya Rasanya enak Manisnya pas Lembut Terima kasih teman-teman Jika kalian suka dengan video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh